Intro dulu Saya Selamat ya Kemana-mana tetap selamat Tapi kemarin apes saya bisa Saya bapak Saya bapaknya Selamat Pekerjaan saya dagang Nama saya untung Dan saya tak pernah untung Saya rugi terus Hapes Dan saya ibunya Selamat Dan nama saya ibu sabar Dan saya orangnya Pemarah Bukan peramah Semoga Semoga jaya Saya kak dimarahin ya Sama bos Saya takut mau pulang Kanan Mabang 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 sampai hancur ini tak samperin selamat hancur siapa sih ganggu orang tidur aja bos masuk bos kamu apakan mobil saya kok sampai hancur begitu kamu harus tanggung jawab aku gak mau tau pokoknya harus tanggung jawab mobil itu harus bagus lagi mobil sampai hancur seperti itu saya minta maaf bos sebesar-besarnya bos saya minta maaf saya memang salah bos jadi ceritanya itu begini bos kemarin itu halanya itu sangat ekstrim banget bos jadi saya tidak bisa mengendalikan mobilnya bos saya minta maaf bos saya memang salah bos saya minta maaf jadi ceritanya itu sangat panjang bos gimana ceritanya kok mobil sampai hancur seperti itu saya gak mau tau mobil itu harus kembali utuh lagi itu mobil kesayangan saya itu kamu kok hancurkan seperti itu gimana ceritanya ceritain sama saya kamu itu ceritain iya bos saya memang salah bos saya memang sudah tidak bisa mengendalikan besi tua bos saya minta maaf bos saya janji akan saya rawat lagi sepenuh hati saya bos saya akan bikin dia seperti yang kemarin lagi bos ceritanya itu begini bos ceritanya itu begini bos ada mobil dari luar kan sudah full ngisinya jadi itu keluar duluan akhirnya sampai patah yang belakang karena jalannya agak susah akhirnya juraganya panggil bego bos begonya buat mendandani jalannya nah akhirnya saya pun juga khawatir bos saya yang mau keluar sudah takut jadi saya itu hati-hati dan banyak kayu-kayu yang mau gasruk sama mobil saya nah itu diketok dan waktunya saya itu di setelah habis maghrib yang mau terguling itu bos ya untung lah gak apa-apa dan itu sampai senden bos sama galeng dan yang lecet di bagian kanan itu selebor bos terkena pengaman pengamannya sudah bengkong pengamannya yang kanan kayak cacing dan akhirnya bempernya saya taruh di atas gak saya pasang lagi karena takut gasruk jadi saya pulang berhati-hati bos kalau masalah lecet daerah bemper itu bempernya yang bawah bos retak dikit dan yang tengah agak retak dikit ya begitulah bos ceritanya oh jadi seperti itu ceritanya ya saya maklumi itu emang jalan tidak dirawat rawatannya kurang bagus sambil lagi itu mobil harus dipakai hidrolis kalau pakai hidrolis itu mobil tetap hancur lagi kalau muat dengar kamu iya bos jadi mobil itu harus dipakai hidrolis secepatnya biar mobil itu tidak hancur dengar kamu kupingnya iya bos saya gak mau tahu iya bos saya paham bos saya mengerti bos ini emang salah saya bos nanti saya akan menggantikan hidrolis bos biar mobilnya gak gasruk lagi bos apa mau kamu saya pecat kamu itu sudah kurang ajar jangan pecat saya bos saya tidak sudi kamu itu memang kurang ajar jangan jangan bos apa kamu masih mau bekerja sama saya pokoknya kamu kalau mau masih bekerja sama saya harus diutukkan lagi mobil itu harus dirawat dengan benar itu mobil kesayangan saya jangan jangan sampai kamu rusak rusakkan di jalanan jangan sampai kamu galunggalan di tengah jalan paham iya bos saya paham bos saya masih mau bekerja sama sampean bos saya mau bos saya minta maaf bos ya sudah kalau emang kamu masih mau bekerja sama saya mobil itu secepat-cepatnya harus diperbaiki karena mobil itu kesayangan saya mengerti kamu kamu jangan sampai seenak-enaknya saja iya bos saya minta maaf saya akan secepat-cepatnya untuk memperbaikinya bos saya juga sayang bos sama besi tua bos saya minta maaf bos saya akan secepat-cepatnya untuk memperbaikinya bos ya sudah saya maafkan pokoknya secepat-cepatnya saya pulang dulu saya secepat-cepatnya bos 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 sudah marah-marah sama saya gara-gara mobil sudah hancur saya tidak punya uang mau mendandaninnya secepat-cepatnya mancet nasib nasib kenapa kamu nak kamu kok sedih kayaknya kenapa kamu cerita sama bapak cerita saya diarahin pak sama bos karena mobilnya rusak karena kemarin itu muatannya terlalu ekstrim pak saya diamuk oh jadi begitu ceritanya ya sudah kamu harus bertanggung jawab perbaiki cepat didandani mobilnya sudah saya mau selesai dulu oh anak semprul wang 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 Terima kasih.